Keharmonisan sebuah rumah tangga tidak menjadi jaminan jika di dalam rumah tangga itu sendiri tidak ada sebuah permasalahan. Inilah kiranya yang dialami oleh presenter Sarah Sehan. Rumah tangga Sarah Sehan bersama Emir Hakim yang selama 8 tahun ini terlihat adem ayem rupanya mulai mengalami keretakan. Dan keretakan itu ternyata sudah mencapai puncaknya. Tanggal 26 Juli lalu, Sarah Sehan sudah mengajukan gugatan cerainya di pengadilan agama kota Depok. Entah apa alasan Sarah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu. Namun yang pasti perceraian Sarah ini begitu mengejutkan bagi halayak publik. Terkait dengan berita-berita yang ada mulai dari kemarin sore ya kalau gak salah saya lihat di berita juga, saya juga cukup kaget. Kalau bicara sejujurnya memang betul ada satu kita mau bilang masalah oke. Ada satu proses dalam rumah tangga saya yang memang harus saya lalui, memang harus saya jalani. Tapi saya mohon doanya aja supaya semua berjalan dengan baik. Saya kurang begitu tahu apakah nyonya Sarah Sehan itu sendiri yang mengejauh gugatan ke pengadilan agama atau tidak. Tapi yang jelas kami memang ada menerima perkara gugatan dari nyonya Sarah Merizga yang kami tahu itu. Yang kami terima itu kuasanya itu mengajukan pada tanggal 26 Juli 2011. Betul. Sungguh sangat disayangkan jika pernikahan yang telah terbina cukup lama hingga menghasilkan satu orang putra ini harus berakhir tragis. Sarah Sehan sendiri mungkin juga menyayangkan kisah rumah tangganya berakhir di meja hijau. Namun mengingat permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka bak benang yang sudah kusut dan sulit dicari jalan keluarnya, maka rasanya tidak ada cara lain untuk meluruskannya selain dengan cara diputus. Adapun alasan Sarah mengajukan gugatan cerainya, pihak humas pengadilan agama tidak bisa membeberkannya kepada publik. Sidang perceraian keduanya pun sudah diproses. Namun sayang, kedua prinsipal baik penggugat maupun tergugat tidak hadir dalam sidang pertama mereka itu. Sudah, kemarin. Kebetulan kemarin dari laporan panitra pengganti pada saya itu prinsipalnya itu sendiri tidak datang baik itu penggugat maupun tergugat. Jadi yang datang-lain itu hanya kuasanya saja. Saya kurang tahu itu, kenapa tidak bisa datang. Kalau masalah itu off the record ya, kebetulan memang kalau masalah penyebab dari diajukan gugatannya itu menjadi rahasia pengadilan itu sendiri. Tidak ada satu wanita pun yang tidak merasa sedih dan kecewa ketika perjuangannya mempertahankan biduk rumah tangga ternyata sia-sia. Ini juga yang dirasakan oleh Sarah Sehan ketika ia memutuskan untuk bercerai. Namun meski sidang perceraiannya dengan sang suami telah diproses, Sarah dan Emir masih menjalin hubungan baik. Bahkan keduanya masih tinggal dalam satu atap. Poinnya adalah memang ada satu proses yang harus saya lalui dengan suami saya. Tapi hubungan kami sampai saat ini masih baik karena tidak ada pertengkaran. Setelah semua proses ini terjadi, komunikasi kami masih lancar. Tadi siang saya juga masih makan siang sama suami, kita juga masih tinggal di rumah. Hubungan masih sebagai suami istri masih ada rasa hormat dan lain sebagainya. Perceraian memang bukan sesuatu yang membanggakan bagi setiap pasangan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya. Itulah mengapa Sarah terkesan enggan berbicara panjang lebar mengenai permasalahan yang membeli rumah tangganya. Tapi benarkah, belantaran perceraiannya ini, ayah anda tercintanya sampai jatuh sakit. Ada berita tadi saya baca misalnya ayah saya sakit, ayah saya sakit sih udah lama ya, udah beberapa tahun udah kena stroke jadi gak ada hubungannya. Saya jelaskan mungkin kenapa sampai ada urusan seperti ini atau sampai ada proses yang harus saya dan suami lalui. Itu saya dan suami mohon maaf sekali kami tidak bisa bicara terlalu banyak karena saya harus tekankan bahwa ini namanya urusan rumah tangga, urusan pribadi. Yang berarti adalah memang ini urusan rumah tangga saya bukan untuk konsumsi masyarakat luas. Banyak sekali perasaan yang harus saya jaga di sini seperti perasaan keluarga saya, rumah-rumah berkat. Dan yang paling penting adalah perasaan anak saya, keluarga inti saya sudah tahu tentang proses ini. Kita gak tahu, ini proses yang berjalan. Mohon doanya, ke depannya seperti apa kita gak tahu ya, anything can happen. Tuhan itu bekerja dalam cara yang sangat serius yang kita gak tahu.